Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Septianti Adhugra Ilahi Nomor Induk Mahasiswa saya 19 220 320 Saya berasal dari Ikip Silwangi, kelas B3 Angkatan 2019 Sebelumnya, mari kita panjatkan Puji dan syukur kekaryat Allah SWT Karena kita masih diberikan kesehatan Oleh Allah SWT Sebelumnya, semoga Allah Memberikan keberkahan kepada Anda Semua yang mau meluangkan Waktunya untuk mendengarkan Saya bicara Baik, dalam video ini Saya akan Menjelaskan Dua materi, yang pertama Apa pengertian Interpreting Yang kedua Apa saja etika-etika Seorang interpreting Baik, yang pertama Apa sih itu arti interpreting Interpreting menurut bahasa Indonesia Dapat dikenal dengan Seorang juru bahasa Menggunakan media Bahasa narasumber Ke bahasa target Melalui secara Lisan Interpreting Berbeda dengan Berbeda dengan Translator Sedangkan Translator Menggunakan media Aplikasi Contohnya Seperti Google Translating Atau UC Browser Nah, sedangkan Interpreting Interpreting Menerjemahkannya secara Oral atau langsung Lebih sederhananya Interpreting Interpreting Adalah Seorang juru Seorang juru bahasa Yang mengalihkan Bahasa lisan Ke bahasa Satu bahasa lainnya Dalam waktu yang sama Dan Tempat yang sama Tak bisa dipungkiri juga Interpreting Interpreting Sekarang Adalah Sekarang Keberadaannya Lebih penting Dari Translator Tersebut Nah Interpreting Bisa diperlukan Oleh Siapa saja Contohnya Perusahaan Atau Mitra usaha Lainnya Yang Bagaimana Mitra usaha Lainnya Itu Untuk Dapat Melancarkan Komunikasi Dengan Mitra usaha Lainnya Oleh karena Itulah Seorang Interpreting Tersebut Harus Bisa menguasai Berbagai bahasa Secara Efisien Akurat Dan Tentunya Benar Dalam Perkembangan Dalam Perkembangannya Penerjemah Juga Berperan Dalam Bidang Dalam Beberapa Bidang Yaitu Bidang Politik Bidang Ilmu Pengetahuan Bidang Dan Bidang Teknologi Maka Dari itulah Seorang Interpreting Mempunyai Tempat Mempunyai Tempat Yang Strategis Sehingga Banyak Yang Dimitati Teri kedua Yaitu Apa Saja Etika Bagi Seorang Interpreting Yang Pertama Etika Menerapkan Asas-asas Pancasila Dan Menjunjung Tinggi Contohnya Kita Contohnya Seorang Penerjemah Tersebut Berasal Dari Amerika Ia Tidak Tidak Boleh Melebih Melebih Melebihkan Amerika Atau Malah Menjelek Negara Indonesia Karena Itulah Sifat Tidak Menjun Negara Indonesia Yang Kedua Yaitu Etika Akurasi Contohnya Seorang Penerjemah Seorang Penerjemah Harus Mentranslatkan Bahasa Narasumber Ke Bahasa Target Tersebut Secara Logis Dan Efesien Tidak Boleh Mengurangi Atau Melebih Lebihkan Makna Tersebut Harus Sesuai Dengan Secara Unsur Linguistik Dari Kedua Bahasa Tersebut Yang Ketiga Yaitu Praktik Bisnis Yang Sehat Contoh Praktik Bisnis Yang Sehat Itu Penerjemah Harus Menolak Menerjemahkan Jika Terjemah Tersebut Diduga Dapat Merusak Nilai-nilai Budaya Negara Tersebut Dan Yang Keempat Yaitu Etika Untuk Tidak Memanifulasi Pesan Yang Terkandung Dalam Bahasa Sumber Contohnya Penerjemah Tidak Boleh Merekayasa Hasil Terjemahan Dan Harus Sesuai Dengan Maknanya Begitu Pula Menjadi Seorang Interpreter Itu Tidak Mudah Kecuali Kalau Kita Memang Memang Harus Memang Kita Ingin Punya Usaha Yang Tinggi Maka Itulah Kita Akan Mencapai Sebagai Seorang Interpreting Baik Disini Juga Saya Akan Memberikan Apa Saja Skill Sebagai Interpreting Yang Pertama Yaitu Hearing Ability Atau Kemampuan Mendengar Mendengar Jadi Kita Harus Cepat Menanggap Apa Yang Diomongkan Oleh Narasumber Tersebut Dan Kita Harus Langsung Menerasakannya Tersebut Yang Kedua Public Speaking Skill Bagaimana Jadi Kita Harus Terbiasa Berbicara Di Depan Public Karena Kita Akan Disitu Akan Meng Mempercaya Akan Bisa Menggali Suatu Kepercayaan Diri Kita Atau Lebih Singkatnya Kita Akan Lebih Pede Yang Ketiga Yaitu Conversion Skill Baik Materi Kita Akan Selesai Sebelumnya Mohon Maaf Apabila Bahasi Banyak Kekurangan Karena Disini Juga Saya Masih Belajar Maka Dari Itulah Mohon Maaf Banyak Sekali Karena Manusia Tidak Luput Dari Kesalahan Maka Dari Itulah Saya Pamit Mundur Semoga Kita Disini Diberikan Kesehatan Selalu Amin Baiklah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima